ternyata mudah sekali ya membuat port point menggunakan AI jadi sudah langsung ada materinya sudah langsung ada template bagusnya gitu ya sudah ada gambarnya lengkap seperti ini oke hari ini kita akan belajar cara membuat port point menggunakan AI lagi ya tapi disini hasilnya nanti lebih estetik dan juga materinya sesuai begitu baik mungkin langsung saja silahkan teman-teman pastikan connect internet ya kemudian teman-teman ketik saja seperti ini powerpoint dengan AI nah kemudian nanti teman-teman langsung saja ke bawah kemudian pilih yang ini slide school kemarin saya juga sudah pernah memberikan tutorial tentang cara membuat port point 10 menit jadi ya ini dengan menggunakan slide school jadi disana itu ada banyak sekali template yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman nah untuk hari ini kita akan coba menggunakan slide school ini dengan memanfaatkan AI nya nah seperti ini ini kita gak perlu kita close saja atau gak apa-apa ini kita klik pendidikan kemudian menyimpan nah disini teman-teman nanti akan langsung diarahkan ke slide school kemudian teman-teman pilih yang ini get start teman-teman silahkan masukkan topiknya ini saya kecilkan dulu supaya teman-teman kelihatan nah seperti ini silahkan masukkan topiknya mungkin begini jadi topik ini mungkin bahasan yang akan dibahas dan juga mungkin judul juga bisa nah kemudian writingnya teman-teman bisa pilih apapun ya bisa fun, kreatif, casual gitu ya profesional kemarin kita sudah coba yang profesional ya coba kita sekarang pilih yang kreatif nah kemudian bahasanya ini untuk bahasa Indonesia belum ada ya teman-teman jadi adanya bahasa Jawa dan juga bahasa Melayu teman-teman pilih yang auto saja nanti bisa hasilnya itu bahasa Indonesia gitu teman-teman nah kemudian number of slide ini silahkan diisi sesuai dengan kebutuhan teman-teman ini saya coba isi 9 gitu ya nah kemudian untuk stylenya pilih yang minimalis colorful atau apa silahkan kita pilih yang saya coba yang colorful ya jadi supaya kita itu hasilnya ada estetiknya seperti itu kita bisa pilih yang mana sesuai dengan keinginan teman-teman ini juga bisa dipilih teman-teman ya nah saya coba pilih yang colorful saja kemudian pilih yang turn paper kalau sudah dilengkapi semua isiannya teman-teman silahkan pilih yang ini generate presentation nah untuk ini silahkan teman-teman menunggu mungkin sekitar 1 sampai 2 menit ya jadi ini akan saya skip langsung ke hasilnya ternyata cepat teman-teman jadi ini gak nyampe 2 menit ya ini sudah jadi nah hasilnya sudah seperti ini teman-teman jadi sudah ada kayak template yang kemarin kita bisa ambil di slides go ya nah ini kalau kita lihat keunggulannya powerpoint dengan AI itu sudah ada isinya sekalian nah ini sudah ada materinya teman-teman ini isinya ada yang bahasa Inggris ada yang bahasa Indonesia nah teman-teman kalau tidak bisa bahasa Inggris gak usah khawatir kita kan bisa memanfaatkan ini ya google translate nah seperti ini ini bisa teman-teman nanti diubah ini di klik di edit-edit juga bisa teman-teman oke ini kita klik dulu nah seperti ini kita copy ctrl C kemudian disini kita ctrl V nah nanti hasilnya sudah auto ya kan jadi ini tinggal di copy saja habis di copy kita pindah ke sini nah ini bisa di hapus kemudian ctrl V nah ini hasilnya sudah bahasa Indonesia ini untuk gambar-gambarnya ini juga bisa diganti-ganti ya teman-teman jadi disilakan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman gitu ya nah ini kebetulan bahasa Inggris semua tapi kemarin saya coba untuk membuat powerpoint dengan AI itu ada bahasa Inggrisnya banyak malah ya jadi silakan nanti kalau intinya kalau memang tidak ada bahasa Inggrisnya tinggal kita menfaatkan google translate saja nah itu ya teman-teman kita bisa mengedit langsung disini mengganti tulisannya gambarnya itu bisa semua disini tapi lebih baik kita mengeditnya menggunakan powerpoint saja nah ini silakan ada menu download disini silakan di download kita pilih yang pdf karena nanti kalau pdf kan bisa di convert ke powerpoint gitu ya nah ini silakan ini bisa di langsung powerpoint tapi berbayar premium gitu ya teman-teman gak apa-apa kita yang gratis aja yang pdf kemudian nanti kita convert oke kita download dulu nah ini ya proses downloadnya kita skip dulu sampai selesai downloadnya oke kalau sudah selesai nanti seperti ini hasilnya teman-teman ini ternyata belum selesai ini masih proses ya masih proses mendownload nah kalau ada tulisan done ini baru sudah selesai kita buka dulu di filenya ya disini show in folder nah ini hasilnya sudah powerpoint ini teman-teman ya hasilnya sudah pdf oke sekarang kita buat powerpoint dulu jadi teman-teman bisa memanfaatkan ini website I love pdf nah ini ya kita pilih yang paling atas ini I love pdf nah kemudian semua alat kemudian pilih yang pdf to powerpoint nah ini kita pilih file pdf ini kita klik nah kita pilih file download nah ini ya tadi filenya kemudian pilih open nah ini kita tunggu beberapa saat disini ada konversi ke ppt nah ini silahkan di next oke kita tunggu sebentar nah ini sudah ada unduh powerpoint oke kita tunggu dulu proses downloadnya nah kalau sudah done seperti ini berarti sudah selesai teman-teman teman-teman ini silahkan kita show in folder kita buka file kita tadi ya atau kalau ini bisa langsung open gitu ya maka nanti kita akan diarahkan ke powerpoint seperti ini ini kita besarkan dulu teman-teman ini kita gak akan bisa ngedit nah ini gak bisa ngedit kalau belum di ini enable editing jadi pastikan teman-teman ini klik enable editing dulu nah kalau sudah enable editing baru ini di edit-edit bisa diberikan nama diberikan yang lain atau mungkin materi tambahan itu bisa ya seperti itu teman-teman ternyata mudah sekali ya menggunakan apa membuat powerpoint menggunakan AI jadi sudah langsung ada materinya sudah langsung ada template bagusnya gitu ya sudah ada gambarnya lengkap seperti ini mungkin itu teman-teman ya silahkan kunjungi youtube Anavalera disana ada banyak sekali tutorial yang mungkin bisa membantu teman-teman ya untuk mengerjakan nah disini silahkan subscribe dulu ini ya yang tadi saya sampaikan ada 10 menit jadi membuat powerpoint ini ada banyak sekali template saya sudah membuat banyak sekali tutorial untuk membuat powerpoint jadi silahkan kunjungi youtube Anavalera semoga bermanfaat ya terima kasih semoga tutorial ini bermanfaat jangan lupa subscribe terima kasih selamat menikmati